Salah satu sosok emas dalam perjalanan panjang sepak bola Indonesia adalah Roni Pati Nasarani. Ia lahir di Makassar yang pada saat itu masih bernama Ujung Pandang dan menutup usia di Jakarta. Roni dikenal sebagai satu dari sederet nama yang membekas di benak publik sepak bola nasional. Ia mengawali kiprahnya di Pentas Domestik dengan bergabung ke tim muda PSM Makassar pada usia 17 tahun. Singkatnya, karirnya terus melambung bersama tim senior PSM hingga mengantarkannya ke tim nasional. Sederet prestasi seperti medali perak di SEA Games dan pemain terbaik di era Galatama pun disendangnya. Kontradiksi karir bermain dan melatih Roni Pati, demikian orang biasa menyingkat namanya. Kemudian salah satu produk terbaik yang pernah dihasilkan sepak bola nasional. Dirinya ikut mengangkat PSM Makassar menjadi salah satu tim paling disegani ketika dirinya bermain. Tim nasional Indonesia pun pernah terbantu dengan kehadirannya di tim saat bertanding di sejumlah laga internasional. Prestasi terbaiknya bersama tim merah putih bisa dibilang adalah ketika mampu mempersembahkan medali perak dalam gelaran SEA Games 1979 dan perunggu pada 1981. Bersama Ruli Nere dan Iswandi Idris, Roni tampil meyakinkan pada awal turnamen dengan menggasak Singapura 3-0. Sempat kalah 1-3 dari Thailand, Indonesia tetap bisa lolos ke babak playoff karena hasil imbang melawan Malaysia dan Myanmar. Laga semifinal pun jadi ajang pembalasan atas Thailand ketika mampu menang 3-1 di drama adu penalti. Naas, Roni CS kalah dari Malaysia dengan skor tipis 0-1. Medali perak yang ia dapat belakangan diketahui dijual seanak tanpa sepengetahuannya. Karir menteranya sebagai pemain nyatanya tidak berlanjut ketika membasu tim. Ia tercatat pernah menangani sejumlah cup seperti Persibabaik Papan, Petrokimya Putra, hingga Persija Jakarta. Namun, prestasi terbaiknya dalam mengantarkan Petrokimya menjadi juara di sejumlah turnamen seperti Surya Cup dan Petro Cup. Sementara cup lain seperti Persibabaik Papan, Persitara Jakarta Utara, dan Makassar Utama terasa hanya seperti menumpang lewat. Undur diri demi narkoba babak bersulit dalam hidup Rone Pati. Bukanlah ketika gagal membawa timnas Indonesia meraih medali emas di SEA Games. Akan tetapi paling dramatis dalam hidupnya adalah ketika harus meninggalkan sepak bola demi menyembuhkan dua anaknya yang kecanduan narkoba.